Padahal menurut Dr. Haji Grau, seorang sejarawan Belanda, kalau saja pasukan Mataram meneruskan serangan, kemungkinan besar Kota Batuvi akan mereka debut. Dan takdir sejarah mungkin akan berkata lain, Belanda Hangkang dan Mataram yang akan tumbuh jadi kekuatan besar di Nusantara. Sesaran Mataram berikutnya setelah Surabaya berhasil dikuasai adalah Banten yang berada di ujung barat Pulau Jawa. Akan tetapi, posisi Batavia menjadi penghalang untuk mewujudkan rencana tersebut. Karena itu perlu diatasi terlebih dahulu oleh Mataram. Bulan April 1628, Keirangga, Bupati Tegal dikirim sebagai duta ke Batavia untuk menyampaikan tawaran damai dengan syarat-syarat tertentu dari Mataram. Tawaran tersebut ditolak VOC sehingga Sultan Agung memutuskan untuk menyatakan perang dengan VOC. Tanggal 25 Agustus, Mataram telah menyatakan dengan jelas keinginannya untuk menyerang Belanda. Esok harinya terhitung seribu prajurit Mataram memasang kuda-kuda di depan Batavia. Tanggal 27 Agustus, mereka menyerang Benteng Kecil namun sangat vital yang bernama Hollandia di sebelah Tenggara Kota. Kompi prajurit berkekuatan 120 orang di bawah pimpinan Letnan Jakob van der Platen berhasil menghalang mereka setelah pertumpulan yang dahsyat dan berlangsung selama beberapa hari. Pasukan kedua tiba bulan Oktober dipimpin Pangeran Mandura Reja. Total semuanya adalah 10.000 prajurit dan bergabung dengan sisa pasukan yang tercerai-berai. Hal ini menimbulkan ketakutan di pihak Belanda. Perang besar kembali terjadi di Benteng Hollandia. Dan kali ini pasukan Mataram hampir saja mengalahkan Belanda karena kehabisan peluru. Puluhan pasukan Belanda tewas dan ratusan kehilangan senjata. Saat kekalahan sudah di depan mata, seorang Sersan VOC mendapatkan siasat gila. Ia memerintahkan bawahannya untuk menyeremkan tinja kepada pasukan Mataram yang berusaha memanjat tembok benteng. Tidak tahan akan bau yang sangat menyangat dan jijik yang luar biasa karena disemprot tinja. Pasukan Mataram lari kocar-kacir. Padahal menurut Dr. Haji Grau, seorang sejarawan Belanda, kalau saja pasukan Mataram meneruskan serangan, kemungkinan besar Kota Botev akan mereka debut. Dan takdir sejarah mungkin akan berkata lain. Belanda Hangkang dan Mataram yang akan tumbuh menjadi kekuatan besar di Nusantara. Menanggapi kekalahan ini, Sultan Agung bertindak tegas. Pada bulan Desember 1628, ia mengirim Al-Gujo untuk menghukum mati Tumenggung Bahu Reksa dan Pangeran Mandura Reja. Pihak VOC kemudian menemukan 744 mayat orang Jawa berserakan dan sebagian tanpa kepala. Sultan Agung kembali menyerang Batavia untuk kedua kalinya pada tahun berikutnya. Pasukan pertama dipimpin oleh Adipati Ukur berangkat pada bulan Mei 1629, sedangkan pasukan kedua dipimpin Adipati Jumina yang berangkat pada bulan Juni tahun yang sama. Total semua 14.000 orang prajurit siap kembali menyerang Belanda. Namun VOC berhasil mendeteksi kedatangan mereka dan membakar lumbung-lumbung beras yang menjadi sumber logistik pasukan Mataram. Hal ini menyebabkan pasukan Mataram menderita, mereka menjadi kurang perbekalan ditambah serangan wabah penyakit malaria dan kolera sehingga kekuatan pasukan Mataram hancur, berantakan. Walaupun kembali mengalami kekalahan, serangan kedua Sultan Agung ini berhasil membendung dan mengotori sungai Cilewong yang mengakibatkan wabah penyakit kolera melanda Batavia. Gubernur Jenderal VOC yang paling terkenal, J.P. Kuhn, mati menjadi korban wabah tersebut. Jika menurut Anda video ini menarik, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol like di bawah ini akan ada video-video baru setiap minggu. Juga silakan share kepada teman, saudara, atau tetangga jika menurut Anda video ini bermanfaat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton.